assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya randy arwana Oke di video kali ini saya mau ngasih tips atau tutorial ya ini di depan saya ada burung pipit bandol haji ya burung pipit ini sekarang ini sudah jarang banget ditemukan emang eh para petani bilang burung ini adalah burung hama seperti burung pipit peking dan burung pipit jawa dan burung pipit haji ini sekarang sudah jarang banget teman-teman cari itu udah jarang banget apalagi cari luluan itu ya maksudnya cari yang masih kecil itu udah bener-bener susah kecuali ikitan jaring maka dari itu burung pipit ini sudah banyak banget untuk master master mania Indonesia yang pada buat masterannya karena emang bagus nyaring bunyinya pokoknya baguslah burung ini okelah untuk tutorial kali ini saya mau ngasih tutorial yaitu gimana cara caranya biar burung pipit ini tidak mati eh kalau misalkan kita beli umbyokan atau kita nangkep dari sawah ya kalau beli dari umbyokan biasanya sih sudah makan tapi kalau misalkan baru nangkep dari sawah itu kita kalau jaring itu suka kaget ya jadi belum tentu dia mau makan maka dari itu ada tiga langkah yang membuat burung ini tidak mati ya dan mudah entarnya yang pertama adalah kita pasti akan ngasih pilet ya tapi biasanya kalau dikasih langsung dikasih pilet itu biasanya dia nggak mau karena di sawah itu jarang ditemukan pilet biji-bijian pilet itu jarang banget tapi untuk eh yang untuk yang kita mudah dibeli itu adalah pilet pilet yang banyak di toko-toko oke lah langkah yang pertama ini dia kita yang pertama adalah kita kasih gabah teman-teman tapi gabahnya kita milih ya ini gabah sudah kering gabah saya ini contohnya buat contoh aja kalian cari gabah yang masih seger yang pertama ya kita baru nangkap itu kita kasih gabah dulu selama satu atau dua hari teman-teman biar dia itu mau makan nah setelah dia sudah makan sudah tidak mati gitu kita kasih beras ini dia berasnya wah berasnya banyak kutunya nggak apa-apa ya buat contoh aja intinya kalian cari beras yang bagus lah intinya ya dan caranya kutunya adalah ini masih banyak yang belum tahu teman-teman cara ini berasnya kalau beras masih pulet kayak gini keras ini dia nggak bakalan mau dia nggak bakalan mau karena dia itu makan berasnya pasti yang lembek-lembek gitu seperti makan padi ya makan gabah itu kan yang lembek-lembek jadi diharapkan ini di kum di kum sama air ya ini ada contohnya kita pakai cepuk lalu kita taruh berasnya secukupnya aja dan kita rendem kalau nggak tahu di kum ya sambil bahasa jawa karena orang jawa kita rendem ini ya kita rendem dan secukupnya ini aja teman-teman secukupnya untuk sehari ya jangan sampai buat besok karena kalau buat besok sudah basi jadi eh rendeman beras ini harus sehari setelah sehari itu besok kalau misalnya kasih makan lagi eh kita ganti dan ini ini dia pilihnya setelah kita ngasih makan selama beberapa hari sama ini berarti eh burung mprit hacinya ini sudah tahan ya udah tahan eh intinya udah bisa mengantisipasi di kandangnya jadi kita kasih piletnya itu dia pilihnya seperti yang ada di kandangnya itu mulai campur sama pilet setelah beberapa hari minimal ya paling cepet lima hari sampai itu satu minggu itu dan lama kelamaan pasti burung akan makan pilet nah setelah makan pilet sudah mudah pokoknya ya okelah mungkin cukup segini video dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa dukung terus channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh